hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembali disini disini dengan metropolitan alam jadi hari ini bakalan unboxing hape baru Xiaomi Xiaomi Infinix Hot 11 Play ini belinya online dari Shopee harganya 1,6 lebih dikit 1, hampir 1,7 ini yang 4GB RAMnya 4 ya internalnya RAMnya 4 memori internalnya 64 GB ini packagingnya kasih borer wrap pengirimannya lewat Sunday oke kita buka aja Okay Okay So 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 selamat menikmati selamat menikmati oke jadi ini dia barangnya hot 11 play disini kayak kurang solid gitu boxnya kayak gak ada sekat-sekat aja goyang-goyang oke disini hot play hot 11 play itu ini yang tipe memorinya 64GB RAM 4GB terus baterainya 6000mAh Android 11 operating systemnya operating operating systemnya front dan kameranya 8MP ff with flash light terus rear kameranya 13MP portrait all dual camera with dual flash light terus udah layarnya 6,82 HD plus IPS premium display terus prosesornya pakai G35 helios helio G35 gaming processor terus machine rhythm designnya 3D texture udah sih mediatek helio udah dimensinya 171,82 x 77,96 x 8,9 mm udah resolusinya 720 banding eh ya 720 1640 masih segel ya nah sebelum itu kenapa HP ini gua rekomendasiin buat nge-grab nge-ojol buat drive taxi apa segala macem Shopee segala macem karena baterenya 6000 mAh yang terkenal awet dan harganya yang murah tuh dibanding Samsung kan harganya 2 jutaan lebih ada sih yang 7000 mAh tapi harganya 4 jutaan oke ini kita buka aja warnanya hijau ini kita buka saja warnanya hijau ini tulisannya ini tulisannya jadi apa aja dapat didalamnya yang pasti HPnya ini dia HPnya warna hitam terdolak ini kita mulai ini kosong terus dapet buka ini terus dapet SIM Ejector yang bentuknya kayak gini kayak payung kayak palu kayak palu sedang kasih nih bentuk SIM Ejector kayak palu kayak gini terus dapet dolar dari Infinix tulisannya welcome to journey ya salah welcome to join X Club tuh sini ada barcode nya segala macem tidak penting sini ada manual book eh iya petunjuk penggunaan habis itu ada habis itu ada kartu garansi nya Infinix terus dapet ini anti gores dari Infinix habis itu dapet hard case dari Infinix dan diakhir casan yang udah ngecasnya 5V 2A 10W berarti nih tadi kenapa bunyi-bunyi karena di dalam box nya ini gak ada kisi-kisi jadi goyang-goyang gitu oke udah sisanya biasa aja kayak yaudah Infinix udah ini dia HP nya kayak yang tadi udah sebutin Ledger nya HD plus terus 6000 mAh prosesor nya G35 abis itu operation system nya di Android 11 udah ini waktunya ngelitik-ngelitik eh ga usah ngelitik buka aja ini up dah ini dia belakangnya glossy hitam ada kotak-kotak persegi panjangnya gitu tuh mana kelihatan kayak nih tuh terus ada disini ada kamera 2 biji sebenernya cuma kelihatannya kayak 3 biji karena disini cuma ada tempelan EA nya jadi ini bukan kamera yang kamera cuma 2 doang disitu ada tulisannya 2 kamera desain by Infinix Infinix udah kita coba nyalain jadi jadi sambil ngobrol ya sambil nyalain sambil ngobrol jadi kenapa ini gue rekomendasiin yang pasti karena baterai nya itu 6000 mAh dan terkenal banget Infinix itu kayak buat seharian 2 sehari 2 hari itu gak habis baterai nya walaupun emang ngecasnya gak ada lama ini kayak ya bisa 2 jam sih gue nonton dari review review nya terus kenapa gue ngambil HP yang Hot 11 Play karena kalau ngambil yang 9 Play atau 10 Play nanggung aja gitu ini versi terbarunya di Oktober apa di November gitu baru banget keluar jadi ini kalau bisa ngambil yang paling baru ngambil paling baru aja udah gitu kan ini RAM nya 4GB internal nya 64 jadi bakal lebih longlist penggunaannya bakal lebih awet apalagi cuma pakai buat nge-drip doang gue mau daftar dulu bentar terima kasih terima kasih ini disuruh connect ke wifi antara masukin sim card atau connect ke wifi ini tinggal nunggu aja jadi baterai yang 6000 mAh ini terkenal awet banget dan bisa mengakomodir misalkan kalian nge-grab jadi gak usah nge-charge-charge lagi segala macem mau ojol atau nge-grab taksi jadi gak usah cape-cape nge-charge kayak udah seharian pakai habis itu pulang malemnya charge habis itu mau pakai lagi kayak gitu aja sih ini gue beli khusus buat narik karena gue mau nge-charge-nge-charge dan di hp gue yang satu lagi yang xiaomi s2 sama yang xiaomi note 4 itu udah penuh buat kuliah jadi baterainya gampang banget abis yang xiaomi note 4 apalagi itu gak nyampe 3 jam 4 jam tuh abis kalau yang s2 itu rada mending kayak buat narik mungkin 5 orderan 6 orderan masih dapat kayak gitu jadi kayak kalau mau narik seharian nge-charge ribet segala macem jadi udah beli aja ini buat operasional ini sih bakal buat nge-grip doang kayaknya insyaallah jadi biar gak berat juga gitu nge-grip doang nge-grip doang nge-grip doang nge-grip doang ini ini harganya 1,6 lebih dikit jadi kalau kalian mau beli bisa dicek aja di shopee atau di tokopedia ada kok harganya relatif dan yang yang 11 play ini ada yang versi 3 ramnya 3 internalnya 32 kalau gak salah jadi ya cuma beda dikit sih beda 200-200 ribu ya mending ambil yang full spek sekalian gitu ini 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 lagi ini lagi proses dulu begitu aja paling buat review penggunaannya after beberapa hari kedepannya nanti bakal gue update lagi insyaallah kalau kalau gak sibuk narik ini apa aja yang tadi didapat ini casen sama kabel datanya dan ini masih apa sih USB biasa ya bukan belum type C casen terus dapat hardcase hardcase ya yang biasa aja yang pasti gak bakal gue pakai eh pakai sih cuma maksudnya ya bakal beli lagi terus dapat anti gores screen protector sama dapet ini udah situ aja oke tadok hmm oke Google oke Google oke Google hey Google hey Google eh Begitulah Jangan ini udah selesai Ntar ya ini ngecek dulu Oke udah normal semua Jadi ini dia HPnya Enak sih responsif Masih baru juga Ya itu dia udah paling segitu aja dulu videonya Maaf kalo ga jelas Karena ini sekalian video bukti unboxing buat toko juga sih Bukan buat serius-serius Nanti aja kalo udah review Lama pemakaian Oke seminggu pemakaian Sebulan pemakaian dan lain-lain Apakah ini berpengaruh dengan produktivitas Pas gua ngegojek Eh ngegojek nge-grab bike Ya kita lihat aja nanti Oke Terima kasih udah menonton Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini Dan channel youtube ini Gua asko kandinovan zakaria Dan sinema metropologi tanam Jangan lupa like, share, and subscribe Bye 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 bye